Pak Indar ini ada yang jadi pilot Pak ya? Ada Sekarang tugas di mana? Mas KPA Di Malaysia sana Mungkin Mas Wing Jadi sampai saat ini masih bertugas Pak ya? Luar biasa Jadi Pak Indar disini sebagai petani Anaknya ada yang jadi pilot di Malaysia Bapak Lugan mereka bersemangat bertani Walaupun mungkin di usia senja Pak Indar mohon maaf usianya berapa sekarang? Sudah 58 Berarti ada pekerjaan yang sudah tidak bisa dikerjakan terus-menerus Pak ya? Apa yang sudah mulai dikurangi kerjanya? Mencangkul Kalau kita ini Sebetulnya masih mau tapi itu dekter kantung dari tenaga Tergantung tenaga Tapi di lahan 8 hektare lahan itu Bapak pasti pakai tenaga kerja Pak ya? Untuk apa itu? Panen? Panen Kadang-kadang yang menyomprok Survivor kita di tempatnya Bapak Lugan sore ini Bersama Bapak Lugan, Bapak Indar Dan juga bersama Rizka Apa kabar Rizka? Baik Mungkin Sobat Survivor Sudah mengenal Bapak Lugan Tapi belum mengenal Bapak Indar Ini Bapak Indar aslinya dari... Sulawesi Pak ya? Ya Dari mana Pak di Sulawesi? Andre Kang Oh dari Andre Kang? Wah sudah berapa lama Pak ditinggal di lokasi ini Pak? Di sini? Ya Sudah 17 tahun 17 tahun? Jadi sudah kenal Bapak Lugan ini sudah lama? Selama kami di sini Jadi anak-anak di mana semua Pak? Anak istri di mana semua? Di mana? Oh di Malaysia? Jadi Bapak dulu dari Malaysia datang ke sini gitu Pak ya? Anak istri di sana? Di Malaysia? Istri ada sih sudah sini Oh sudah di sini Anak-anak betah di sana Pak ya? Kalau Enggak salah Anaknya Pak Indar nih Ada yang jadi pilot Pak ya? Ada Ya di Malaysia sana Di Malaysia ya? Mungkin Mas Wing dah Jadi Sampai saat ini masih bertugas Pak ya? Luar biasa Jadi Pak Indar di sini sebagai petani Anaknya ada yang jadi pilot di Malaysia Sudah jadi warga negara sana Pak ya? Alhamdulillah sudah warga negara sana Pak ya? Sudah umur berapa itu Pak? Apa? Anak-anak Bapak di sana? 28 tahun Ada berapa anak Bapak di sana? Tiga Tiga ya? Wah luar biasa Ada yang jadi pilot Terus ada lagi Yang duanya? Di Petronas Wih Di Petronas ya? Berarti di KL ya? Di Kuala Lumpur? Kuala Lumpur Kalau Pak Indar dulu Di daerah mana di sana Pak? Di Sabah sampai di Kuala Lumpur Maksudnya kalau tinggalnya dulu di Sabah di mana? Keningau Oh di Keningau Di apa namanya? Di dusun apa deh Desa apa di sana namanya? Itu Kampung Pampang Kampung Pampang ya? Keningau Tahun berapa Bapak pulang dari Malaysia kemarin? Sekarang kan sudah 17 tahun aku disini sudah Berarti 17 tahun itu ya? Sejak 17 tahun itu Luar biasa Jadi sekitar Di tahun 2005-2006 itu ya Kesini kemarin ya Jadi langsung Langsung datang kesini ke kampung ini? Siapa yang ngajak dulu Bapak jalan-jalan kesini? Sudah ada teman kah disini? Teman-teman dari Tarakan Cari lahan disini ya? Ya Dan langsung menetap disini sama Ibu Alah biasa Itu dari rumah Pak Lugan ke dalam itu berapa kilo? Kurang lebih 1 kilo 1 kilo Jadi Bapak tanam apa aja Pak? Sawit, pisang Sawit sama pisang? Kalau dulu tanam sayur Tanam sayur? Sekarang enggak sudah Enggak kuat sudah ya Kalau sayur harus dirawat tiap hari ya Kalau sawit kan seminggu sekali bisa gitu kan Enggak ada 2 kali seminggu 2 kali seminggu ya Kenimal kita ada 2 minggu sekali 2 minggu sekali Iya Pemupukan ke apa itu? Hah? Pemupukan ke apa? Oh ini pupuk Harus dibersihkan Sekaligus panen ya biasanya ya Iya iya Biasa Dan Bapak sendiri atau biasa ada anak buah yang bantu? Ada anak buah Jadi nyaman Pak ya Tinggal di sini Walaupun jauh dari keramaian Oh Alhamdulillah Kalau kita ini orang tua itu Beginilah tempat aman Tempat yang paling senang ya Iya Cuman apa yang jadi tantangannya Pak Kalau tinggal di daerah sini Tantangannya Tantangannya masalah Ini saja masalah jalan Jalannya ya Jalannya sering becek ya Jadi kalau becek Nah kemana-mana lah Pak Pak Bapak ini Kalau tidak becek itu Kita jalan kaki Kalau ada Kita punya kebutuhan Habis Macam gula kah Ikan kah Hmm Hmm gitu Tidak ada rencana jalan-jalan lagi ke Pampang Keningo Pak? Baik Mungkin tinggal diingat saja itu Tinggal diingat Jadi dikenangan saja Pak ya Iya lah Kalau anak-anak Bapak Kapan ada rencana jalan-jalan ke sini? Kalau saya punya kemauan itu Tapi tidak tahulah itu Saya mau ke sini semua itu Selama aku masih begini Hmm Ada rencana mereka mau jalan-jalan ke sini Pak ya? Luar biasa Nanti kalau mereka nonton video ini Pak Lihat Bapak disini sehat-sehat Punya banyak sahabat Termasuk juga Bapak Lugan Kalau Bapak Bapak Mengenal Bapak Lugan ini Apa biasanya? Biasanya Sejauh mana mengenal beliau? Kan itu dari dulu itu Sekarang kan kami ini macam saudara kami disini semua Hmm Gitu ya Jadi kalau ada saling menolong lah ya Iya Kalau ada urusan atau ada masalah gitu ya Jadi walaupun beda suku Saling menolong Kalau itu suku tidak ada masalahnya Agama tidak ada masalahnya Jadi yang penting kita Bersama-sama Ya betul Nah Bapak Lugan kenapa pakai kacamata Karena habis operasi katarak ya Habis operasi katarak Rizka sudah mulai belajar? Sudah Sudah ada gurunya? Iya Ini luar biasa Sobat Survivor Jadi di tempat inilah Tempat yang paling nyaman Buat Bapak Pak Endar Dan juga Bapak Lugan Gitu Kalau kampung di Endrekang Di desa mana Pak? Duri Oh Duri Iya Berarti hampir sama bahasa dengan Toraja ya Oh iya Jadi bisa saling Perbatasan memang Perbatasan memang ya Ada juga budayanya yang masih mirip-mirip Pak ya Kalau saya perhatikan Dan yang orang Endrekang itu Ada juga yang kubur Mayatnya itu di batu-batu gitu Pak ya Ada juga ya Wah Biasa Ini makanannya itu pisang Makanan tradisional Di sana itu Pak Memang dari nenek Oyang itu Itu saja itu betani Berkebun ya Berkebun Dan saya terkenal tuh Banyak bawang pre-nya Di sana Puncaannya itu Kalau bawang Itu bawang Bawang pre-nya Apalagi Pak Bawang pre-bawang merah itu Macam kol itu Di sana Kan dingin kan Jadi kalau di Toraja itu Padi Kalau di Endrekang itu Mereka tanamnya Itu ya Tapi ada juga yang menem padi Pasti ya Sekarang jarang sudah menem padi Jadi itu bawang sama jagung Itu makanan ayam Itu yang dikembangkan banyak betul ya Dan pembelinya ada aja Ada aja Banyak aja ya Ada pernah pulang kampung Pak Selama ini Itu saja waktu meninggal mama Ada kurang lebih 3 tahun Mau 4 tahun sudah Setelah itu sudah nyaman lah Di sini sudah ya Baik Sobat survivor Jadi itu cerita kita dari Lokasi jalan menuju kampung Punan Yang ada di sini Dan kita melihat cerita dari Bapak Endar Maupun juga dari Bapak Lugan Mereka bersemangat bertani Walaupun mungkin di usia senja Pak Endar mohon maaf Usianya berapa sekarang? Sudah 58 Berarti ada pekerjaan yang sudah tidak bisa dikerjakan Terus menerus Pak ya? Apa yang sudah mulai dikurangi kerjanya? Mencangkul Kalau kita Ini Sebetulnya masih mau Tapi itu tergantung dari tenaga Tergantung tenaga Tapi di lahan 8 hektare Lahan itu Bapak pasti Pakai tenaga kerja Pak ya? Ada Untuk apa itu? Panen? Panen Kadang-kadang yang mau nyomprok Nyomprok juga ya? Iya Tapi kalau sekarang Harga sawit murah Pak ya? Wih Hancur Hancur? 700-800 Sudah tidak kembali modal dong Kalau misalnya biaya perawatannya Biaya panennya itu Kalau dihitung Betul-betul itu memang Pasal racunnya sekarang bukan main Dari jangka waktu berapa itu Pak? Kemudian langsung Anjlok harganya? Dari yang paling tertinggi kemarin itu Bulan berapa itu? Bulan 3 ya? Bulan 6 Bulan 5 Bulan 4 5 Itu di angka tertinggi berapa harganya kemarin? 2.500 Tertinggi? Iya Kemudian anjlok jadi? Sekarang ke 700-800 rupiah Tapi tetap dipanen Pak ya? Harus dipanen Biarpun yang boleh dikatakan Kombal yang modal saja Yang penting supaya Sawitnya tetap bagus Pertumbuhannya Pak ya Kalau tidak diambil buahnya ya Juga kasihan Pak ya Rusak Rusak ya jadinya Nah inilah kendaraan-kendaraan Yang masuk Keluar masuk disini Super Survivor Kendaraan-kendaranya Seperti itu Kalau Rizka senang tinggal disini Rizka Dekat dari rumah ya? Kapan lagi balik ke rumah di dalam? Hari Sabtu Hari Sabtu Dijemput sama Bapak Kalau disini sama Ibu Long Ngapain aja? Bantu-bantu Biasanya bantu apa? Kalau bisa susu-susu di piring sudah Rizka? Nggak kangen sama Mama kah? Kangen lah was Anda Oke Oke Sobat Survivor Jadi kita udah ngobrol-ngobrol Sama Bapak Enda Sama Rizka Yang sudah mulai sekolah Dan juga ada Bapak Lugan Ini biasanya proses sembuhnya berapa Pak? Kalau operasi ini Pak? Nah dokter tadi Kemarin dia bilang Satu bulan Satu bulan ya? Baru betul-betul bagus ya? Tapi bagus Pak Bapak tambah ganteng Pak Kalau begini Pak? Bapak tambah muda Tambah muda gitu ya Bapak waktu Waktu masih muda nih Ganteng sekali pasti Sampai sekarangnya masih ganteng Nah itu Itu sawitnya Pak Salun kah? Haji Kuba Haji Kuba ya? Baik Luar biasa Pak Endar 8 hektare Tanam sawit semua Sama pisang Wah kapan-kapan kita Mau lihat kebun pisangnya nih Pak ya? Di sananya? Seribu pokok Oh seribu pokok disana Pak Pisang Ambon ya? Waduh luar biasa Pake apa muatnya? Pake pickup gak? Truck biasanya Pak? Motor Pakai motor ini Pak? Iya Tapi ada kadang mobil juga Pak? Ada kalau Indah hujan Kalau misalnya saya beli gitu Sudah ada pelanggannya gak Pak? Kalau pasang? Laris pelanggannya ini Oh sudah Oh berebut ya? Wah hebat Ini hari ya Memang Ada orang terakan itu Ada dua kapal itu Angkutnya Wah Jadi inspiratif sekali ya Merti ya Bapak nih Kalau ada lahan Ditanamin pisang semua aja Pak Itu tanam di belakang Nah tempat yang tanam padi kemarin itu kan Beli bibit sama tempatnya Pak Endar Jangan beli Ambes aja Nah itu dikasih aja katanya Itu dari Si mamaton itu dari dulu Aku kasih tau bilang Ambes itu pisang Karena kalau diambil Makin subur tanamannya Bapak kan Bukan nih Memang Gak bisa jempol banyak Harus dipotong separuh Harus dipotong Nah itu kesempatan tuh Buat mengembangkan Biar sama-sama juga Bisa sukses Gimana? Rizka? Oke Rizka? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Enaknya itu Pisang Seminggu-minggu kita panin Oke Selamat Survivor Terima kasih sudah menonton video kami Tetap semangat Tetap survive Asian Survivor Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami